Intro Halo Kayana, saya sedang berada di salah satu titik tempat pekan kebudayaan nasional dilakukan yakni berada di ruang tamu galeri nasional. Ada yang memantik perhatian saya yakni di tempat ruang tamu, tempat bersosialisasi, tempat bertekur sapa ada namanya penggilingan gerabah tradisional. Ini disebutkan berada dari desa susunan yang berada di kota kediri. Kita lihat bersama bahwa ada yang menarik dari sini. Yakni ketika saya lewat ataupun ketika saya berkelilik, maka sensor ini akan berbunyi secara langsung yang mana ini menjadi atau representasi bagaimana para petani merawat bumi ataupun mengusir hama ketika mereka sedang hendak panen atau mereka ketika bekerja berada di sawah. Kemudian yang menarik adalah adanya alat layaknya ini penggiling daripada gerabah. Dan kedua ataupun ketiga maksud saya untuk yang menarik berkaitan dengan aroma yang dikeluarkan dari alat ini adalah aroma dari tembakau yang mana tembakau ini mengartikan bahwa kota kediri memiliki jantung ekonomi dari industri tembakau. Kata kota kita merupakan gelaran pertemuan ragam suara kota yang memanti kolaborasi kreatif berdampak lestari. Kayana dapat melihat berbagai mesin kuno yang dipamerkan seperti mesin potong JPC Fassbender. Ini merupakan mesin potong saat percetakan uang tahun 1948. Ada juga mesin hand press dagel yang merupakan mesin cetak buatan Jerman. Kemudian ada pameran literasi. Di sini pencinta budaya dapat membaca buku di tempat koleksi dinas perpustakaan dan kearsipan. Banyak yang mau disampaikan. Tapi intinya adalah kita ingin festival kata kota kita ini menjadi ruang bertemu, menjadi simpul bagi warga kota yang ingin menyuarakan pendapat, menyampaikan ekspresi gitu ya. Untuk bicara soal A sampai Z isu dan kebutuhan kita sebagai warga kota. Untuk menunjukkan kepedulian pada kota Jakarta supaya kita bisa sama-sama membangun, mewujudkan, menciptakan Jakarta yang lebih baik di masa depan. Yang keren, yang asik, yang bersahabat, yang inklusif dan lestari. Nah, bagi Kayana yang suka berbelanja, tersedia basar pakaian, aksesoris, tas, sepatu dan masih banyak lagi. Dari M-Block Space, Kesa Fitara, Indonesia Nativi. Salah satu dari 19 ruang tamu dalam tekan kebudayaan nasional menarik perhatian pengunjung di Galeri Nasional. Pengunjung antusias untuk ikut dalam permainan yang ada. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendik Butristek, Hilmar Farid, juga tak kalah antusias menikmati sejumlah karya seni. Ya, temanya kan memang soal merawat bumi ya. Jadi, banyak isu kita nih sekarang ini kan soal sampah gitu ya. Tapi ternyata di tangannya masyarakat, benda-benda yang fungsi utamanya udah habis, ternyata punya kegunaan baru gitu ya. Dia punya, jadi itu proses dahul ulang, menggunakan kembali benda-benda ya. Dan membuat kita juga menjadi lebih mindful ya terhadap lingkungan kita gitu. Jadi itu saya kira tema PKN, merawat bumi, merawat kebudayaan ini diterjemahkan dengan baik lah gitu ya melalui pameran ini. Karya kreatif Good School berjudul The Collective Chess menjadi salah satu permainan yang ramai diikuti pengunjung. Permainan ini membutuhkan empat pemain, di mana pemain akan berperan sebagai kolektor seni. Tadi gue main di situ, main berempat gitu ya, bareng sama temen gue dua, terus ada juga temen orang lain juga dua. Jadi kita juga akhirnya kenal juga sama orang lain gitu ya. Dan tujuannya juga di sana untuk menambah keakraban juga gitu, jadi ada poin keakraban. Tadi kita main berempat gitu sih. Selain menumbuhkan rasa ingin tahu, The Collective Chess juga jadi ajang berkumpul, berdiskusi, dan bercengkrama. Energi positif dari pengunjung memenuhi Galeri Nasional. Dari Galeri Nasional, Anissa Rahmanita, Indonesia Nativi. Terima kasih. Terima kasih.